jambu citra musim hujan ini benarnya besar ini seperti jambu sugar barbie seperti jambu sugar barbie ini citra kipirnya masih nguncup memang kalau begini hampir sama bahkan sulit untuk dibedakan ya tapi kalau dikinikan ya tidak menunjukkan sugar barbie karena beda ini citra ini besar ini kemudian besarnya segini kalau di video agak kecil memang ya ini ini sudah tua kayaknya sudah belum sih nak tua ini belum cuma musim hujan mekerok ya nih penyakan air terpaksa saya mundur nah ini alhamdulillah buat incip incip ini sampai gini mekerok ini lumayan besar ini kalau yang kemarin itu duanya agak kecil karena musim kemarau panas banter ini masih hijau ini masih hijau ini kemarin bunganya agak banyak ya lumayan banyak tapi karena musim hujan ya agak apa kurang bagus ya bagi talon buah pada rontok banyak ya yang tersisa sedikit sangat sedikit tidak apa-apa terus rontoknya itu ditandai dengan terubusnya ini terubusnya daun-daun baru daun-daun muda ya saya memang gitu kalau apa berbunga terus ada terubus itu biasanya yang kalah itu bunganya pada rontok ibaratnya nutrisi itu enggak fokus pada buah tapi terbagi pada daun jadi kemungkinan itu terus pada rontok ini yang jadi sedikit deh eh jadi sedikit ada ada rontok Alhamdulillah ya ini pada ada apa uletnya ya Alhamdulillah buat inzepin-zepin ini ini seperti dalhari ya ada seratnya ini ada otot berotot ya tapi ini citra citra ya citra besar ini ini kalau di video agak kecil memang tapi kalau realnya itu lumayan besar ini mantap ini yang intinya pada musim hujan itu untuk pertumbuhan buah itu bagus tapi itu rawan kena ulat buah ya rawan kena ulat buah ya itu kendalanya untuk nutrisi bagus tapi kendalanya itu kalau enggak di blongsong atau di blongsong tapi enggak rapat ya kena Hai apa ya istilahnya lalat buah Hai atau ada sindetnya ya ada sindetnya ya ya itu ya bagi teman-teman musim hujan apa di blongsong yang rapat ya terutama yang atas jangan sampai kena air atau air bisa masuk mengenai buah karena itu bisa berakibat fatal ada lalatnya atau ada penghuninya ya ada itu untuk tidak bisa dimakan biasanya oke mudah-mudahan dan manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh